Bang, kan MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri nih, Bang, nanti di Jumat 5 April, Bang. Nah ini, sebelum kita gali lebih dalam lagi, Bang, saya mau minta tanggapan abang dulu, Bang, soal MK bakal panggil empat menteri sebagai saksi yang diajukan kubu-kubu mohon. Nah, apakah ini jadi bentuk keseriusan MK untuk mengembalikan kepercayaan publik seperti yang dijanjikan, betul MK Suharto, ya Bang? Ya, satu bisa jadi ini memang bagian dari MK untuk mengembalikan kepercayaan publik itu ya. Yang kedua juga ini menunjukkan bahwa memang di muka peradilan itu semua orang itu sama ya. Prinsip equality before the law itu menjadi sesuatu yang kemudian ditekankan betul oleh MK. Sehingga siapapun pihaknya, kalau memang dia dianggap, ya melihat, menengar, mengetahui, mengalami terjadinya suatu keistiwa hukum, maka dia wajib dan harus hadir di dalam persidangan. Dan ini prinsip umum lembaga peradilan dimanapun. Ya, Bang, wajib dan harus hadir ya, Bang. Ini juga tadi ada dua kemungkinan, bisa jadi ini untuk membuktikan kalau memang MK itu mengembalikan kepercayaan publik dan di muka peradilan semua orang sama, artinya wajib dan harus menghadiri. Bang, apakah perlu ini izin dari atasan mereka yaitu presiden, Bang, untuk menghadirkan keempat menteri? Enggak dong, ya karena ini kan permintaan peradilan ya, dan pihak manapun yang kemudian justru menghalangi itu kita bisa katakan sebagai tebuah tindakan obstruction of justice ya. Tindakan menghalangi ya, proses peradilan. Tidak ada hubungan dengan presiden ya, Bang ya? Betul, termasuk juga presiden. Kan ini pemanggilan ini ya betul-betul memang sesuai dengan kebutuhan makamah, bukan pertimbangan dari presiden, dia hadir atau tidak. Jadi makamah sudah mempertimbangkan, bahkan ini dalam RPH ya, untuk dihadirkan. Dan kewajiban hukum itu, begini Mbak, jadi kewajiban hukum itu, itu kan juga bagian dari dia untuk membela dirinya atau membela kepentingannya. Karena para menteri ini disebut-sebut dalam sidang makamah konstitusi, saya ibaratkan kalau saya disebut-sebut di sebuah sidang peradilan, menjadi sesuatu yang berkepentingan saya untuk membela diri saya di peradilan itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, loh ngapain saya disebut-sebut gitu ya? Kan saya nggak terlibat, oh ternyata ini ya, oke. Bahkan seharusnya menawarkan diri untuk bisa hadir di persidangan itu. Itu logika yang harus kita bangun. Jadi pengadilan itu kan bukan mencari kesalahan, tapi mencari kebenaran. Sehingga kemudian hadir-tidak hadirnya seseorang itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti hakim memutus di persidangan itu. Jangan sampai kemudian ketidakhadiran kita itu menimbulkan hakim salah dalam memutus. Dan ini juga akan bahaya. Ya, ini kan untuk pendalaman hakim ya, Bang. Pemanggilan empat Menteri Jokowi ini terkait bansos ya. Ada politisasi bansos. Bang, sejauh mana nanti keterangan para menteri yang dipanggil ini untuk menguatkan bukti adanya politisasi bansos bagi pemenangan Prabowo-Gibdan? Dan bagaimana peluangnya, Bang, di perkara ini? Tentu yang akan pertama kali dikejar oleh hakimnya. Makanya kemudian kan supaya tidak bias, hakim kemudian membatasi ya. Yang boleh bertanya itu hanya hakim. Dan saya yakin hakim sudah punya ada kajian dan juga punya poin-poin penting yang akan dia tanyakan. Setidak-tidaknya satu misalnya terkait dengan besarannya, jumlahnya. Lalu yang kedua juga terkait dengan mekanisme penyebarannya. Lalu yang ketiga juga mungkin sasarannya, di mana saja dia disebar. Lalu yang keempat juga sejauh mana keterlibatan mereka. Lalu kemudian juga mungkin kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu yang akan diklarifikasi. Dugaan penyimpangan ya kepada para menteri itu. Apa benar ini disebar secara serampangan gitu ya? Apa benar ini tidak sempat sasaran? Atau apa benar ini kemudian melebih dari kewajaran yang semestinya? Termasuk jadwal dan sebagainya. Jadi bagian-bagian ini yang saya pikir juga akan didalami ya. Dari kehadiran beliau-beliau itu. Ya artinya ketika kita bicara ini diajukan oleh misalnya pemohon, Bang. Ini kan artinya mereka menginginkan ada hasil dari apa yang mereka ajukan ini. Artinya kehadiran keterangan para menteri tadi bisa jadi menguatkan, Bang, ya. Apa yang diguga oleh para pemohon ini. Ya, jadi begini. Yang mau diyakinkan atau yang perlu diyakinkan di dalam proses persidangan itu adalah hakim. Pemohon itu pasti dia mau meyakinkan hakim. Termohon juga pasti dia mau meyakinkan hakim. Pihak terkait mau meyakinkan hakim. Bahwa mereka yang paling benar. Dan hakim di sini juga perlu meyakinkan dirinya. Makanya ada salah satu alat bukti itu adalah keyakinan hakim. Nah, atas dasar untuk keyakinan hakim ini mereka hakim memanggil para pihak yang dibutuhkan. Supaya hakim yakin ya untuk memutus perkara ini. Makanya kemudian ini semua dalam rangka untuk hakim mencari kebenaran dalam memutus perkara ini. Sehingga kemudian dia tidak salah. Itu kan karena ada kewajibannya. Hakim itu harus mengumpulkan bukti dan fakta. Dan saya pikir ini hal yang biasa-biasa saja. Nah, kenapa ini menjadi luar biasa? Karena ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya juga mengapresiasi mahkamah dalam konteks ini. Di sekitar-sekitar pilkada sebelumnya belum pernah. Karena mungkin bagi mahkamah tidak perlu menghadirkan para menteri ini dalam konteks perkara yang lain. Tapi dalam perkara ini mahkamah bisa menghadirkan. Sebelumnya juga pernah kok di dalam pilkada ya. Mahkamah menghadirkan pejabat dari kementerian dalam negeri kalau nggak salah. Dan itu biasa saja. Ya, ini sebenarnya biasa saja. Namun belum pernah terjadi kalau menteri yang dipanggil ya bang ya. Belum pernah. Kementeriannya pernah. Artinya memang ini pertama kali ada empat menteri yang dipanggil. Nanti tanggal 5 April untuk meyakinkan hakim. Kira-kira begitu bang. Ini sebenarnya biasa saja kata bang tadi. Tapi kan publik melihat ini. Wow, empat menteri akan dipanggil gitu. Dengan politisasi bansos yang memang sempat ramai. Bahkan sampai saat ini masih diperbincangkan dengan angka yang fantastis itu bang. Nah, ini kalau kita melihat dari segi hukum tata negaranya. Bagaimana bang ketika empat menteri harus terlibat di dalam peristiwa politik yang seperti ini bang? Ya, karena kita negara hukum ya. Kita ini kan equality before the law ya. Jadi semuanya itu kan harus memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Nah, inilah yang membuktikan itu ya. Para pihak ini yang kemudian mendapat peran yang setara dengan para menteri itu. Termasuk juga siapapun. Jadi di hadapan hukum itu semua kita sama gitu. Jadi tidak ada yang istimewa. Makanya saya bilang biasa saja. Bahwa secara sosial politik mereka istimewa ya. Pejabat tinggi negara gitu. Sasa saja. Tapi begitu mahkamah konstitusi meminta. Hakim memerintahkan semua harus tunduk. Dan harus hadir di situ. Untuk membantu mahkamah menemukan kebenaran. Untuk membela kepentingan mereka juga. Supaya tuduhan-tuduhan itu juga tidak liar kemana-mana. Justru kalau mereka tidak hadir kan juga akan muncul negatif ya. Karena ada gilis sederhana. Kalau benar kenapa takut kan begitu. Karena tidak perlu ditakuti ya. Apa yang perlu kita takuti. Kecuali memang kemudian ada kebenaran yang kita tutupi gitu. Ya Bang. Ini kan masih nanti tanggal 5. Masih ada kemungkinan-kemungkinan ketidakhadiran gitu Bang. Nah apabila menteri-menteri yang dipanggil MK ini tidak hadir. Apakah itu menjadi salah satu pertimbangan yang penting juga buat MK. Atau sebenarnya bisa ada konsekuensi lain Bang. Jadi keuntungan. Bagi para pemohon misalnya. Karena informasi yang didalirkan pemohon itu jadi tidak terbantahan misalnya. Justru saya mau mengatakan kalau menteri yang tidak hadir ya MK akan memutus sepihak gitu ya. Dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak. Tidak ada kontor balik ya. Tidak ada bantahan. Dalam hukum kan kalau tidak ada bantahan berarti kan dia agak benar. Jadi buktinya aja dipakai yang versi yang on gitu. Nah ini makanya kemudian jangan salahkan juga. Nanti mahkamah akhirnya memutus secara sepihak gitu ya. Bahwa memang patut diduga penyaluran bangsa sini ada masalah. Buktinya apa ya. Memang tidak ada bukti lain. Yang diterima mahkamah akhirnya adalah bukti-bukti yang kemudian tadi sudah disampaikan ya. Berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak dan dari para pihak gitu. Dan tidak ada yang kemudian berani mengatakan untuk membantah itu. Ini juga disampaikan oleh tadi kuasa hukumnya terkait ya Pak O.C. Kaligis kalau masalah saja. Jika dia berarti ikut menyetujui kan. Ya artinya ini juga menjadi ajang klarifikasi lah bangnya untuk mencari kebenaran dalam perkara ini. Betul. Oke. Dan saya juga ingin mengatakan ini kan juga membelajarkan kita ya. Budaya hukum kita. Bahwa pejabat negara juga patuh dan tunduk pada proses hukum gitu ya. Dan mereka juga memberikan edukasi kepada publik bahwa mereka sebagai pejabat negara juga menghormati proses hukum. Menghormati peradilan kita. Kalau enggak kan nanti orang-orang bilang bisa bilang. Menteri aja nggak taat kok dipanggil pengadilan cuik-cuik aja gitu. Nah ini kan juga mengajarkan hak tidak baik. Jadi saya pikir ini bagian yang banyak aspek yang bisa kita dapatkan ya. Kalau para menteri itu mau hadir dan menyampaikan serangan di Presiden. Oke baik. Bang Carlo saya butuh closing statement untuk tema kita hari ini. Menantik saksian empat menteri di MK. Ya bagi saya ini sesuatu yang patuh kita apresiasi ya. Dari proses pembuktian di peradilan. Dan ya seluruh menteri itu ya harus hadir. Untuk tidak hanya membela kepentingannya. Tapi juga menyampaikan kebenaran. Ya versi mereka. Bahwa memang kemudian dugaan-dugaan itu kalau memang tidak benar sampaikan saja. Lalu sehingga kemudian hakim bisa memilih secara kompresif. Dan tidak salah nanti dalam memberikan putusan di pengadilan. Oke baik Bang Carlos. Pakar hukum tata negara dan hukum tata dalas. Terima kasih sudah bergabung sama medkom hari ini. Bang Carlos selamat sehat. Jelur sigur. Terima kasih sudah menonton. Harus. Dan- During MU-M jewelida. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.